9 tahun merantau di Taiwan, tiba-tiba pulang kasih kejutan bapak ibu. Reaksinya langsung nangis seharu. Setelah 9 tahun berjuang di Taiwan, pemuda pemilik akun TikTok Eto Reto 4091 ini memutuskan untuk pulang diam-diam dengan memberi kejutan kepada orang tuanya nanti. Perjalanan menuju kampung halaman terasa lebih cepat karena hati yang berdebar menanti momen pertemuan dengan orang tua selama 9 tahun ditinggalkan. Pemuda dalam video sengaja merencanakan momen kejutan ini dengan bantuan saudara. Semuanya harus sempurna untuk menyambut kedatangan yang tak terduga. Saat tiba-tiba di depan rumah, tak sengaja ada bapak yang lagi santai, jantung bergedek juga kencang melihat bapak selama 9 tahun tak bertemu langsung tanpa pikir panjang. Pemuda ini langsung memeluk dengan tangisan haru tak terelakkan. Di momen kedua yang ditunggu setelah bertemu bapak, pemuda ini langsung masuk dalam rumah dan di sana terdapat nenek dan ibunya. Pelukan hangat membanjiri di ruangan ini. Air mata kebahagiaan mengalir, menghapus semua rindu yang terpendam selama 9 tahun berpisah telah kembali pulang ke pangkuan ibunda. Momen yang menguras air mata bila melihat video ini sehingga mengundang atensi tangkapan komentar warganet. Seperti akun Ed Ara Aura. Bahagia banget melihat emasnya di beluk bapak dan ibu. Besok kalau aku pulang, gak akan lagi aku rasakan pelukan ayah. Yang bisa aku lihat hanya batu nisan. Ayahnya sekarang ini masih berjuang di negara orang. Terima kasih telah menonton!